Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mempunyai teman-teman semua tentang inovasi teknologi Nah gitu kan Sekarang ini kan kemarin-kemarin kita diramaikan dengan isu antara teknologi lama ya Punya konvensional, punya pemasaran dan lain-lain dengan kemudian sesuatu yang baru Nah saya ingin mencontohkan sebenarnya ini udah lama kami punya paytrend udah lama udah sekitar dari tahun 2012 Nah rencananya mau ada grand launching Nah persiapan grand launching ini lah yang kami undang teman-teman semua Bahwa lebih baik kita ikut bergerak gitu Kita ikut memberi Nah dengan paytrend ini Alhamdulillah kami membuka lapangan pekerjaan buat sebanyak-banyaknya orang Jadi orang nih yang ikut paytrend Itu otomatis dia jadi pengusaha Jadi pekerja juga gitu Dan insya Allah kalau buat ibu-ibumu ada demen dah Karena ini nanti penghematannya luar biasa Fee based income ini di dunia paytrend ini Ini 340 sampai 500 triliun Kalau ini kemudian dikembalikan lagi kepada semua yang ikut Nah ini kan yang aneh punya Ente beli tiket kereta di semua soalayan misalkan Di semua tempat ya Nanti orang-orang yang jualan kereta itu dapet fee sekian ribu misalkan Nah yang aneh aneh bagi 2 Aneh bagi 3, aneh bagi 4 Aneh bagi deh kepada siapa yang ikut serta jualan Nah ini paytrend Jadi aneh mengajak anak-anak muda Indonesia Ayo ikutan berinovasi Nah paytrend ini kami persembahkan buat Indonesia Dan bahkan buat dunia Karena kami udah punya pelanggan di kurang lebih 17 negara Iya ada dari Hongkong, Korea, Taiwan, seluruh Jazira Arab, Timur Tengah, Amerika, Australia Sudah Mungkin ada 5 benua nih sebenernya ya Iya 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 bener Nah gini ya kayak Sementara memang masih transaksi yang di Indonesia Contoh misalkan Saya punya temen di Mekah Terus dia nyuruh anak apa namanya Ponakannya buat jagain rumah dia di cilduk Setiap bulan kan bayar listrik tuh Tapi karena manual Dia ternyata dibohongin terus Berapa bayar listrik? 700 ribu 800 ribu gitu Begitu dia udah daftar paytrend Karena digital Digital tuh kelebihannya apa? Apa adanya bos? Gak ada tipu-tipu gitu Begitu kemudian dia daftar pake patron Dia masukin nomor dia punya kode listriknya Muncul 200 ribu Wah Bertahun-tahun saya bayar 700 peratus Eh gitu Nanti aneh mau kasih hadiah yang terpadanya Eh aneh mau isin pulsa semuanya Yang ceban Sedih banget Aneh sih nanti Insya Allah Betul itu Jadi gitu temen-temen Saya ingin mengajak Indonesia berinovasi Jangan cuman ngomong Jangan cuman ngeliat gajah sama gajah bertarung Tapi kita gak jadi gajah baru Ya jadi gajah baru aja Penuhin deh tuh Taman apa namanya Perdagangannya Taman percaturannya penuhin Jadi Buat bangsa Indonesia Apalagi menghadapi Mea ya Menghadapi Mea Sekarang ini justru Menarik Karena Mendadak pasarannya jadi ratusan juta Kita punya pasar 600 juta lebih kan Dimana 200 jutaan ada di Indonesia Kebayang gak kalau kemudian kita semua Main di dunia digital Subhanallah Ini dia Belum lagi soal security Ibu sebagai ibu rumah tangga misalnya Lalu listrik mati jam setengah satu pagi Bagaimana caranya? Kan ibu pasti keluar rumah Betul gak? Keluar rumah dong Nah tapi kalau ente jadi Pakai patron Gak usah keluar rumah Langsung Pencet-pencet Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Nyalah Subhanallah Betul gak? Belum resiko ilang tuh motor Yang mau dibeli pulsa listrik Tapi yang terjadi apa? Ente beli somai Beli jajannya banyak gitu Akhirnya bukan cuma biaya admin Semuanya Nah dengan teknologi Semua jadi low cost Sakit Asik dong Ya begitu yang saya sampaikan Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya Selebihnya dialog Dan saya Mau nyontohin satu orang Siapa yang pakai pulsa Isi ulang? Ada? Semua Ya ini namanya Pak Namanya patron Ya Patron teknologi Ya Ya suruh isi ini dulu Jadi kalau daftar Nah isi dulu Saya isi ya pin saya Oke bisa Set Nah misalkan transaksinya apa? Tadi pulsa ya Transaksi Pulsa Ini semua pembayaran Nanti besok ini kita tol juga Insya Allah Berapa? Nomornya berapa? Oke simpati berarti ya Tekomsel ya Tekomsel Ente nyala gak? Nyalah Kebakar dong kalau nyala Ini aneh isi pusat ya Aneh isi pusat yang 100 ribu Berapa? 0812 84 69 Oke Bisa semua bisa Nanti gue isiin Bisa semua Oke Siap Sedang Dikit lagi masuk Nah jadi semua orang yang ikut patron ini Bisa menjadi pengusaha buat lingkungannya masing-masing Anak SD nih bos besok nih Kayak dia nih anak TK misalkan Begitu dikasih duit sama emaknya Gak usah Gitu Kenapa gak usah? Saya udah jadi anggota patron Ada fee transaksi Weee Lo bayangin Anak SD Satu sekolahan 600 orang Udah nih Ini udah keisi tuh Nah coba Cek Cek Udah masuk Udah masuk tinggal bayar Buka Baca Baca itu Yusuf Mansur sudah mengisi ulang 100 ribu Itu masih ada komanya Tinggal bayar Nanti nih ente nih ada orang bilang Aduh gue mau beli pulsa dulu nih Sebentar ya Ente tahan aja Duduk sini Duduk duduk Berapa nomornya Sekian 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 Udah Udah gue izin Lu bayar sini Wajar gak dia bayar? Wajar dong Kan belinya pake depositnya Orang misalkan mau ke Medan Mau ke Sulawesi Makassar Mau ke Sumatera Palembang Kan beli tiket tuh Beli tiket Ada nih kemudian Pimpinan ngomong gini Fulan Kamu Tugas ya ke Medan Nah ente sebagai anggota Petra Langsung ngacung Bos Kemedan kan pasti beli tiket tuh Iya bener Nanti kita kontak Jangan kontak-kontak Aneh aja ngbeliin Aneh beliin gak Tuk tak Tuk tak Tuk tak Bung masuk Selesai Oh iya saya kenalin dulu Direksinya Sini pak Pak Ari Sama komisaris Komisaris kita ada dua Yang selain kami Itu ada Doktor Irvan Sokibe Beliau ketua jurusan Dulunya Ketua jurusan Ekonomi Syariah Di IPB Satu lagi Profesor Doktor Syafi Antonio Seperti bapak tau Kan kami ditanya nih Kesariahannya gimana Gitu Ya kalau muka Ustadz aneh kurang menjamin Ini ada muka Ustadz yang lain Ini Ustadz Irvan Sokibeg Sekarang Apa Antum Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Di IPB Bogor Selain beliau Anggota DSN Dewan Syariah Nasional Nah Ada juga Profesor Dr. Deddy Ini beliau dari UI Alhamdulillah Nah ini Pak Ari Direkturnya Sehari-hari Cas di Bisnis Petren ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Alhamdulillah Hari ini Yang ditunggu-tunggu 27 Maret Ini Kita bersama para leader semua Mendampingi Ustadz Sumansur Untuk Menyatakan diri Sebagai Pejuang Ya Pejuang bersama Ekonomi umat Dan hukum Indonesia tentunya Dan buat Kawan-kawan Di luar sana Mesti tambah semangat Setelah acara ini Ya Sampai ketemu di acara-acara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Petren maupun merekel Petren merekel Saya tunggu Tanggal 7 Mei Di Trans Studio Bandung Bider Assalamualaikum Selamat siang Sekarang kita sudah ada Di acara yang ditunggu Yaitu Acara Konferensi PES Dimana tadi Sudah menyaksikan Ustadz Sumansur Bicara Dan juga Akan ada event selanjutnya Sekian Untuk Press Conference hari ini Sampai ketemu lagi Di acara besar selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh